Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang saya cintai dimanapun anda berada. Selamat datang di channel kami, tempat dimana kita berbagi berita dan cerita inspiratif dari seluruh dunia. Hari ini, kita akan membahas sebuah berita yang sangat menggugah hati, yaitu tentang 30 wanita Australia yang memutuskan untuk masuk Islam setelah melihat perjuangan rakyat Gaza, Palestina. Mari kita simak bersama. Viral 30 wanita Australia masuk Islam setelah melihat perjuangan rakyat Gaza, Palestina. Viral 30 wanita Australia masuk Islam karena melihat perjuangan rakyat Gaza di Palestina. Hal menarik ini pun menjadi perhatian warganet di lini masa media sosial. Dikutip melalui unggahan viral akun Instagram at muslim.daily, tampak dalam video singkat itu dua wanita sedang membaca dua kalimat syahadat di sebuah masjid di Melbourne, Australia. Dalam video viral tersebut terlihat juga sejumlah wanita sedang duduk sejajar di karpet merah masjid. Wanita yang telah memeluk agama Islam diberi sebuah sertifikat dan setangkai bunga mawar. Proses melafalkan dua kalimat syahadat itu disaksikan oleh wanita lainnya. Seorang wanita yang melakukan prosedur tersebut memberikan kesannya saat masuk Islam. Jadi, saya merasa sangat bahagia. Banyak kedamaian sejak saya kembali dua minggu lalu. Saya pindah agama karena apa yang terjadi di Gaza dan saya ingin lebih dekat dengan Islam dan Allah, ucap wanita cantik bernama Jaqueline Redzak itu. Ia mengatakan bahwa selama dua minggu ini setelah menjadi muslimah merasa damai dan sangat senang. Jaqueline juga menjelaskan dirinya masuk Islam karena peristiwa yang terjadi di Gaza dan ingin lebih dekat dengan Islam serta Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mengetahui yang mana dan gagasan Islam serta hanya memiliki satu Tuhan yang benar-benar selaras dengan saya. Itu menyentuh hatiku, ungkap mualaf lainnya bernama Christine Cernogorak. Selain itu, dia juga mengatakan isu-isu yang terjadi di Palestina membuat dirinya menangis setiap hari dan tidak tahu harus berkata apa lagi. Wajah bahagia tampak pada wanita-wanita Australia tersebut setelah menyelesaikan prosesi menjadi muslimah. Hal ini membuat banyak warganet di penjuru dunia memberikan beragam reaksi. Saya sangat senang mendengarnya. Semoga Allah memberi mereka ketabahan dalam agama Islam. Tulis pemilik akun eth asteris 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 di kolom komentar. Mereka merencanakan dan Allah merencanakan. Allah adalah sebaik-baik berencana. Ungkap etresol asteris 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 asteris. Alhamdulillah bagi Islam untuk kebenaran. Komentar ethel asteris 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 asteris. Hikmah dibalik kisah viral 30 wanita Australia masuk Islam setelah melihat perjuangan rakyat Gaza Palestina adalah sebagai berikut. 1. Kesadaran akan ketidakadilan. Melalui melihat perjuangan rakyat Gaza Palestina yang dizalimi oleh Zionis Israel, wanita-wanita Australia ini menjadi sadar akan ketidakadilan yang terjadi di dunia. Mereka menyaksikan penderitaan yang dialami oleh rakyat Palestina dan merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu. 2. Ketertarikan pada Islam. Melalui perjuangan rakyat Gaza Palestina, wanita-wanita Australia ini merasa tertarik pada agama Islam. Mereka melihat kekuatan iman dan keteguhan hati umat Islam dalam menghadapi cobaan dan ini menginspirasi mereka untuk mempelajari lebih lanjut tentang agama Islam. 3. Kedamaian dan kebahagiaan. Setelah memeluk agama Islam, wanita-wanita ini merasa damai dan bahagia. Mereka menemukan kedamaian dalam hati mereka dan merasa lebih dekat dengan Allah. Keputusan mereka untuk masuk Islam membawa kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup mereka. 4. Solidaritas dengan umat Islam. Dengan masuk Islam setelah melihat perjuangan rakyat Gaza Palestina, wanita-wanita Australia ini menunjukkan solidaritas mereka dengan umat Islam. Mereka ingin mendukung dan berpartisipasi dalam perjuangan umat Islam di seluruh dunia, termasuk rakyat Palestina. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya persatuan dan kepedulian terhadap sesama manusia, terlepas dari perbedaan agama dan budaya. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk berbuat baik dan berjuang untuk keadilan di dunia. Itulah kisah inspiratif dari 30 wanita Australia yang memilih jalan Islam setelah menyaksikan perjuangan rakyat Gaza Palestina. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dan semakin memperkuat iman kita. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.